Selamat datang di Lightjoops Oke, setelah time skip mengerjakan projek remote control Kali ini kita akan mengerjakan kembali projek light RGB WS2812B Bagaimanapun, projek light RGB yang sering juga disebut sebagai neopixel atau addressable light Ini selalu menarik untuk dikerjakan Selain itu, respon penonton pada video light RGB WS2812B dengan Arduino cukup positif Dan banyak request untuk membuat video untuk lampu strobo boost Mudah-mudahan projek kali ini dapat menjawab permintaan teman-teman Bila pada projek-projek sebelumnya, light RGB WS2812B dibadukan dengan Arduino Kali ini kita akan memadukan WS2812B dengan aplikasi WLED dan Wi-Fi board WMOS D1 Mini Pengantar singkat sebelum ke pembuatan projek Light RGB WS2812B adalah sebuah light yang memiliki sebuah chip di dalamnya Light ini mampu dikontrol per piksel atau per dot sesuai keinginan Dengan segala kelebihannya, light ini mampu menampilkan ribuan variasi warna WLED adalah sebuah pengembangan controller light RGB neopixel WLED juga merupakan sebuah nama aplikasi handphone yang dapat digunakan untuk kontrol light RGB Dengan menggunakan WLED, kita dapat mengontrol nyala light melalui wifi maupun melalui internet Daftar tipe light RGB yang dapat dikontrol oleh WLED dapat dicek pada kolom deskripsi WMOS D1 Mini adalah sebuah wifi development board berbasis ISP8266 WMOS D1 Mini adalah sebuah microcontroller seperti halnya Arduino Bedanya, WMOS D1 Mini sudah memiliki wifi on chip, sedangkan Arduino tidak Hal ini menjadikan WMOS D1 Mini sangat cocok untuk berbagai keperluan projek wireless Langkah pembuatan Siapkan material yang dibutuhkan Light RGB WS2812B WMOS D1 Mini Power supply 5V Dalam hal ini saya pakai power supply 12V ditambah penurun tegangan ke 5V Dengan alasan ketersediaan power supply 5V yang ada Akhir komponen-komponen tersebut sesuai skema rangkaian Lakukan flash pada WMOS D1 Mini Link download program flasher ada di kolom deskripsi Pilih versi software flasher sesuai dengan PC yang digunakan Atau bisa menggunakan software flasher yang telah saya upload Namun untuk Windows 64 bit Cara flasher sangat mudah Buka program flasher Kemudian load file binary ISP8266 yang telah di download Pilih port dimana WMOS terhubung ke PC Kemudian klik flash dan tunggu hingga proses flashing selesai Setelah proses flashing selesai Download dan buka aplikasi WLED di handphone Nyalakan wifi di handphone dan hubungkan ke akses point WLED-AP Akses point inilah yang dipancarkan oleh WMOS setelah tadi kita flash Bila diminta password Masukkan password WLED1234 Selain menggunakan handphone Kita juga dapat mengakses kontrol WLED melalui PC Buka web browser dan ketikan alamat 4.3.2.1 Rangkaian LED ini dapat dikontrol dengan menjadikan WMOS sebagai akses point Maupun dengan cara menjadikan WMOS sebagai klien yang terhubung ke wifi yang ada di rumah kita Namun berdasarkan pengalaman Metode kedua ini lebih cepat dan mudah dalam koneksinya Pilih menu setting dan klik menu wifi setup Masukkan nama SSID dan password wifi yang ada di rumah Bisa juga menggunakan tethering dari handphone Kemudian klik save and connect Cek dan pastikan WMOS sudah tersambung ke wifi yang ada di rumah Bila belum coba restart WMOS kemudian cek lagi Bila sudah terhubung Kini kita dapat mengontrol menyala LED RGB WS2812B dari manapun Selama terkoneksi ke jaringan wifi yang ada di rumah Pengoperasian WLED Terdapat banyak menu dan tombol pada program atau aplikasi ini Namun pada video ini Akan saya coba kasih contoh secara singkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati